Saudara ahli imu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bambang Eka Cahyawidodo, menilai ada upaya tak jujur dalam proses penetapan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Bambang menyebut bukan sekedar pelanggaran etika, tapi ada pelanggaran konstitusi. Menyimpulkan adalah ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses penetapan Gibran sebagai cawapres bukan sekedar pelanggaran etika, tapi juga adalah pelanggaran hukum dan konstitusi. Catatan saya adalah, kerangka hukum pemilu harus dijalankan secara konsisten dan tanpa kelalaian, serta tidak boleh diamandemen dalam jangka waktu tertentu sebelum pemilu. Perubahan persyaratan dalam waktu yang singkat di tengah proses pendaftaran mengakibatkan perubahan mendasar terhadap peta kompetisi pemilu 2024. Masuknya Gibran Putra Presiden menimbulkan ketimpangan arena kompetisi, sehingga pemilu sebagai demokrasi prosedural mengalami disfungsi elektoral. Terima kasih telah menonton!